Alhamdulillah kami mulai ke perangkatan, lama mungkin dilakukan informasi, peitori, motor, kratek, dan kami laksanakan. Alhamdulillah bisa kami laksanakan. Dan mulai ke perangkatan, agar ketujuh, juga kami sampai di sana, dengan selamat, dengan jemaah yang lainnya. Kalau saya pengalamannya, mungkin berawal dari niat dulu ya, ingin menaikkan ibadah umroh, kemudian keluarga besar kami, semuanya perjalanannya bersama AET Travel. Kakak sekeluarga, kemudian kakak yang laki-laki, kakak yang perempuan, kakak ipar, semuanya perjalanannya melalui travel. Kemudian setelah dapat rekomendasi dari kakak supaya mendaftar di AET Travel, kami ikuti, kemudian kami ikuti menasih umroh, menasih banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kami terapkan di Medinah dan Mekah, bagaimana supaya kita hidup sehat. Insya Allah, selama di sana, Insya Allah kami menerapkan, apa yang kami dapat di Masjid Ambang, kami terapkan, supaya minum airnya, jangan yang dingin, yang nopo, itu kan kami terapkan itu, kemudian yang disediakan di sana, menu-nya memang kami sangat puas, ada jus segala macam, kami upayakan tidak meminum itu, kami cuma minum air zam-zam, dan meminum air panas yang dari hotel, Insya Allah sampai saat. Sekarang kami ada pulang dalam keadaan sehat. Kemudian yang juga yang terkesan sekali, kami dapat menyesalkan, sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, kami ada tempat-tempat yang mustajab. Kemudian mengenai ibadah di sana, kami sama bapak selalu berdua, untuk menanaikan ibadah, ibadah di Tanah Suci. Kemudian nanti, kalau untuk pulang, kami ada janjian, janjian di jembatan, kami namakan jembatannya jembatan cinta. Kalau mengenai bus, memang untuk di Madinah, sudah ada-ada banyak merek busnya, ISD Travel, ada 1-4 kalau tidak salah kami, namun di Madinah, itu sudah bersambung dengan bus lainnya, juga sedikit ada, kita kadang-kadang salah ambil mobil, tapi kalau bisa nanti, ditimpatkan lagi, untuk di Mekah juga, di Senekas seperti yang di Senekas di Madinah. Terima kasih telah menonton!